Riki Rizal akui transfer uang 200 juta dari rekening Brigadir J, sebut atas perintah Putri Candrawati. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bripka Riki Rizal alias Bripka RR membenarkan adanya transfer uang senilai 200 juta rupiah dari rekening Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kerekeningnya pada tanggal 11 Juli tahun 2022 lalu. Hal itu merespons keterangan pegawai Bank BNI, Anita Amalia Dwi Agustin yang menyebut adanya transfer uang senilai 200 juta rupiah tersebut. Awalnya, Riki mengatakan dirinya membuka rekening tersebut untuk keperluan rumah di Magelang, Jawa Tengah. Riki lalu membenarkan adanya pemindahan uang senilai 200 juta rupiah tersebut atas perintah Putri. Sebab menurutnya, rekening atas nama Yosua tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga di Jakarta. Ex-ajudan mantan Kadif Propam Polri itu juga mengaku transfer uang tersebut dilakukan melalui handphone yang ia gunakan. Diketahui, Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo, Duren III, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal alias Bripka RR, Kuat Maruf dan Barada Richard Eliezer alias Barada didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidi air pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa disebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri, Duren III. Dalam dugaan kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar pasal 49 Junto pasal 33 subsidi air pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 UU IT nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidi air pasal 221 ayat 1 Kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!